Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Teman Curhat ID Nah kali ini kita kedatangan Narasumber yang luar biasa Bernama Fahri Arda Iya bener ya Fahri Arda Kita mau ngobrol-ngobrol Sama kakak Fahri ini Tentang Gimana perjalanan beliau Sehingga akhirnya punya TikTok yang udah belasan ribu Followersnya tuh luar biasa banget sih Oke mungkin kita bisa langsung aja Ke kak Fahri Halo Assalamualaikum Kak Fahri Arda Kelas berapa sekarang? Aku masih kelas 1 SMA Lahirannya tahun berapa? 2004 Saya lahiran tahun seribuan Oke kak Fahri ini hobinya apa nih? Hobinya sih aku nulis kak Aku sempet nulis novel juga Tapi belum selesai Oh gitu Kiranya udah publish gitu Pengin beli gitu Terus Apalagi tuh? Paling yang disukain tuh nulis sih kalau Nulis novel udah berapa judul? Baru 1 Dan itu juga belum selesai semua Oke selesaiin ya Nanti aku yang pembeli pertama Pokoknya pas lagi mau launching kasih tau dulu gitu ya Gimana kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah masih pandemi ini Emang harus sering-sering lah kita jaga kesehatan Uar lah sama diri sendiri Semoga ya Pak Fahri juga Sehat-sehat terus kayak gitu Terus sekarang kegiatannya ngapain? Kegiatannya sekolah 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 sama bikin TikTok Oh iya Kita kan ngomongin TikTok-Tiktokan ya Iya Oke sekolahnya daring ya? Iya daring Oke Aku tuh kepo ya Kemarin tuh aku stalking gitu TikToknya Fahri gitu kan Terus wow gitu Luar biasa nih followersnya udah Kalau gak salah 17 ribu ya? Iya 17 ribu 17 ribu 17 ribu sekian ya? 17.800an Oh keren banget Hampir mendekati 18 ribu ya? Iya Iya Semoga terus berjalan Sampai 1 M gitu ya? Amin Amin Terus juga yang like-nya juga Udah banyak banget Sampai sekian kah Sekian kah Kayak gitu kan Terus juga udah lumayan juga sih Yang komentar-komenternya juga Kemarin stalking banyak lah kok Kanyakan Gimana sih awal Fahri bikin TikTok itu Terinspirasi dari mana? Sebenernya Terinspirasinya itu Dari pengalaman aku sendiri sih Dulu aku pernah jadi korban bullying Jadi korban pelecehan juga Terus dari situ Memang aku down Sempet mungkin bisa dibilang depresi ya Terus aku dinyatakan Aku ke psikiater Dan aku dibilang kena mental ill gitu ya Dan dari situ Aku mikir Aku gak mau nih Ngejadiin penyakit aku ini sebagai penyakit Aku mau jadiin penyakit aku ini Buat Apa ya namanya? Inspirasi bagi orang lain Jadi aku mencari medianya Karena pada waktu itu Yang lagi bener-bener tren itu TikTok Coba deh aku coba bikin di TikTok gitu Dan ternyata alhamdulillah rame Iya keren banget Jadi bisa menginspirasi banyak orang ya Kemarin juga emang aku lihat Kayak disitu tuh Kamu Menyemangati diri kamu Secara gak langsung Menyemangati orang lain juga Jadi kayak Wah luar biasa banget ini enak Kayak gitu Udah mati aku kan Oke Kalau boleh tau tuh Sejak kapan bikin TikToknya? Sejak 1 Juli 2020 Pas udah pandemi berarti ya? Iya pas udah pandemi Oke Boleh nanya Ke arah NCT yang dialami? Boleh Ya itu Sejak kapan? Itu Diagnosa punya Sejak Udah hampir 6 bulan sih Kak 6 bulan dari Dari bulan Agustus kemarin Oh baru gitu ya? Iya baru ya Oke Itu faktornya karena apa? Karena Dulu sih pernah jadi korban buli Kelecehan gitu Pas kelas berapa tuh? Itu kelas 3 SD Terus dampaknya pas udah gede gitu? Sebenernya udah ngerasa sih Waktu masih sekolah offline juga Cuman Gak terlalu banget banget gitu Pas baru pandemi ini Baru berasa banget Emang ada kejadian apa gitu Di pandemi ini? Mungkin karena banyak waktu kosong ya Kak Jadi Lebih Lebih sering kambuh aja gitu Hmm gitu ya Itu saat kambuh tuh Apa sih yang Pak Rirasain gitu? Pas kambuh itu Aku cemas gitu Perasaan aku gak enak banget Hati aku gelisah Terus Sampai sesek Terus pernah juga sampai pingsan Ya jadi Emang parah Dan biasanya pake oksigen sih Kalau misalnya udah sesek gitu Cemasnya itu Mencemaskan masa depan Atau mencemaskan hal lain Atau Gak ada sebabnya Yang ada di bikin tuh Kayak cuman Dek-dek-dek-dek gitu ya Iya Gitu Oke oke Kayaknya aku tuh dulu Pernah ini juga deh Selama pandemi itu kan Karena di rumah haji ya Terus aku juga kayak ngerasa cemas Kok aku kayak ngerasa aku mau mati Kayak gitu loh Itu termasuk gak sih? Gak tahu juga ya Malah aku yang takut jadinya gitu Tapi ya kalau udah ngumpul sama temen-temen kayak gini Enggak sih itu tuh hilang semuanya Iya bener Iya kalau udah ngumpul sama temen-temen tuh gitu Oke 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 Terus misalnya lagi cemas gitu ya Apa yang Pak Rilakuin? Kalau lagi cemas tuh biasanya aku nyoret-nyoret kertas Samang apa namanya Ngeremes-remes kertas gitu Karena itu memang membantu banget sih Tapi kayak nyoret-nyoretnya tuh pake emosi gak Pak? Ya nyoret aja santai Tiba-tiba jadi sebuah gambar gitu Enggak nyoret-nyoretnya ngasal aja gitu Amburadul lah gitu ya Amburadul Iya 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 Saat kayak gitu tuh Sebenernya yang dirasakan sama Pak Rilak Misalnya rasa cemas tuh datang Sebenernya Pak apa sih yang Pak Rilak butuhin kayak gitu? Pelukan sih Kak Pelukan Dipeluk terus diakinin Udah gak apa-apa gitu Iya karena rasa cemas tuh Aku kayak menghantui gitu ya Kayak butuh-butuh sasak seorang mama gitu ya Terus kadang juga halusinasi ya Pak Oh iya aku tuh kemarin sempet ngeliat tiktoknya tuh ya Tentang tiba-tiba berhalusinasi gitu kan Itu berhalusinasinya tuh ke arah mana tuh? Halusinasinya tuh ke arah kayak Impian? Enggak bukan Apa ya? Peristiwa-peristiwa masa lalu tuh jadi keulang lagi gitu loh Jadi seakan-akan ada wujudnya Mereka di depan aku dan mereka bener-bener menggambarkan pada waktu itu Jadi kayak misalnya kan tadi dibeli kelas 3 SD Jadi rekaman itu tuh kembali lagi gitu? Iya kembali lagi di depan aku dan itu ada wujudnya Sampai aku sempet pusing banget gitu ngebedain Ini dunia nyata mana sama dunia halusinasi? Sampai sebegitunya ya? Sampai sebegitunya Terus untuk menge-rem Untuk menyudahi lah Untuk menyudahi gambaran itu yang berwujud itu Gimana tuh? Aku biasanya nenangin diri dulu Terus dengerin lagu Atau ngelakuin hal yang aku suka gitu Menenangkan dirinya dengan cara? Dengerin lagu sih kalau aku Dengerin lagu Lagu-lagu yang tonnya sederhana gitu Bukannya nge-beet gitu? Enggak Makin-makin Iya Keren-keren Oke tapi Fahri bisa ya melewatiinnya semua ya? Iya Alhamdulillahnya bisa Aku kemarin ya starting dari awal lah Dari awal TikTok kamu tuh ya Nyampe akhir gitu Nyampe paling atas kayak gitu Dan disitu aku melihat Kayak wah ini anak perjuangannya gitu kan Masya Allah banget kayak gitu Kayak Berarti ada niatan gitu untuk sembuh gitu ya Kalau menurut Fahri Sebenernya kayak anxiety ini kan udah banyak ya Dialamin sama banyak orang kayak gitu kan Tapi mungkin ada yang mau sembuh Ada yang enggak Tapi sebenernya kayak gitu tuh bisa ya seni? Bisa Bisa sembuh Bisa Asalkan? Asalkan yakin Yakin Dan anak kemauan gitu ya Ada gak saat-saat Fahri tuh Kayak Mau sembuh nih kan Ada rasanya pengen sembuh gitu kan Ah gue pengen sembuh lah kayak gitu kan Berarti gue harus gini-gini Nah tapi ada gak pas lagi Proses penyembuhan itu ada rasa pesimis kayak gitu Oh itu sering banget Kak Oh sering Suka tiba-tiba malah pengen mati aja bunuh diri gitu Oh gitu Itu sering banget ya Iya Kemudian pas ada rasa Dari lah pengen mati aja bunuh diri capek Dengan kadang kayak gini gitu kan Itu apa yang Fahri lakuin? Biasanya tuh aku Kayak aku bilang ke Bunda sih Terus abis itu kata Bunda Udah coba kamu tenangin diri dulu gitu Kamu baca surat atau apa Doa gitu Baca surat Al-Quran gitu Iya Al-Quran Tapi itu dilakuin dan merhasil Iya dilakuin dan merhasil Merhasil Oke 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 Kalau misalnya lagi pesimis kayak gitu tuh Sebenernya apa sih yang ada di pikiran? Apa hari? Kan awalnya Kan ini sembuh gitu kan Eh tiba-tiba lagi berproses menunjuk kesembuhan Pesimis kayak gitu kan Itu apa yang ada di pikiran? Kenapa tiba-tiba langsung pesimis? Kayak gimana ya Kak Ngerasa nyusahin orang Terutama nyusahin orang tua ya Kan kayak biaya ke psikiater juga gak murah Terus kita juga harus bolak-balik rumah sakit Nah itu aku ngerasa nyusahin aja Dan orang-orang di sekitar aku juga yang support sistem aku juga Betul Padahal mereka sama sekali gak merasa kesusahan kan Iya Bahkan malah mereka justru sayang gitu sama Fahri Iya bener Pengen Fahri tuh sembuh gitu kan Pasti yang namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya Seberapapun biaya itu pasti dikeluarin kan Iya bener Oke ada cerita apa gitu yang menarik selama proses penyembuhan atau Berarti kan sekarang udah sembuh nih? Belum Masih proses? Masih proses Nah selama proses penyembuhan ini ada cerita menarik gitu Yang kira-kira bisa menginspirasi banyak orang gitu? Aku nemuin banyak teman-teman baru sih Kak Jadi aku bisa bener-bener healing dengan baik Dengan teman-teman baru aku ini Dan aku juga ngerasa Kalau misalnya gak ada penyakit ini aku gak mungkin sampai sini Aku gak mungkin bisa duduk disini ngobrol bareng kakak Iya bener banget Dan aku dulu aku sempet bilang gini sama Tuhan Tuhan kenapa harus sekarang? Aku masih punya mimpi Jangan sekarang Tapi setelah itu aku ubah pikiran aku Enggak aku gak boleh kayak gini Aku harus maju, aku harus bangkit Aku harus jadiin penyakit aku ini Ini inspirasi buat orang lain Iya betul Iya Betul Wah keren banget Salut sih sama Fahri Kayak bisa menghadapi itu gitu Kalau misalnya Allah ngasih penyakit itu ke aku Aku belum tentu bisa menghadapinya Mungkin aku bener-bener depresi Bahkan bisa bunuh diri gitu kan Tapi dengan keteguhannya Fahri gitu ya Itu Fahri bisa bangkit kayak gitu Karena kan Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya Kecuali hamba itu bisa melewatinya gitu kan Berarti Fahri emang dipilih sama Tuhan gitu Sama Allah untuk punya penyakit ini Dan akhirnya bisa sharing sama kita semua gitu kan Sama temen-temen yang ada di rumah Dan dimanapun berada kayak gitu Ya dan sampai akhirnya kita bisa ketemu gitu ya Nah tadi ngomong-ngomong soal mimpi ya Aku juga kemarin ngeliat TikToknya itu Ngebahas soal mimpi gitu ya Rie Kayak disitu menjelaskan yang intinya tuh Sebenernya kamu punya mimpi Tapi tiba-tiba mimpi-mimpi itu tertunda gitu kan Iya iya beneran Nah kalau boleh tau mimpinya tuh apa tuh? Itu nulis novel itu Jadi karena aku sering kambuh Jadi aku gak bisa ngelanjutin lagi Kak Gitu Kira-kira ada mimpi lain kah? Banyak sih Kak Kalau itu kayak dari sekolah juga ya Masuk OSIS Aku gak masuk OSIS Gak bisa masuk karena Menyakit aku ini Tapi misalnya nih Kayak pas masuk pengen jadi Ambut OSIS gitu kan Atau pengen ketua OSIS gitu ya Terus tiba-tiba gak masuk Karena penyakit Itu ada penyesalan gitu Atau Faribah malah justru bersyukur gitu Mungkin ada sesuatu hadiah nih dari Allah Iya aku bersyukur sih Oh bersyukur Gimana tuh? Proses dari situ kan Emang untuk pas OSIS itu udah pandemi belum? Udah ini kemarin Kak Waktu kemarin waktu minggu lalu sih Itu kan ada pemilihan OSIS Nah aku gak masuk Terus setelah itu Tiba-tiba Kak Pandu ngechat Ngajakin bikin podcast Aku kayak langsung Oh iya berarti ini udah diganti sama Allah nih Iya Keren banget Iya Nah waktu pas gak masuk OSIS itu ada rasa sedih Apa gimana gitu Terus yang menyebabkan kambuh gitu Sempet sedih tapi Alhamdulillahnya gak kambuh Oh ya Alhamdulillah Kalau gitu Iya keren ya Berarti emang Kamu gak dipilih untuk OSIS Tapi dipilihnya Yang lebih tinggi dari OSIS Kayak gitu kan Bisa sharing-sharing sama temen-temen disini Kayak gitu Ya keren banget sih Kita balik lagi ke temen-temen mimpinya Fahri gitu ya Oh iya Karena semoga abis ini Fahri segera sembuh total gitu Dan bisa meneruskan novelnya Kayak gitu ya Kenapa Fahri ini pengen bikin novel? Aku pengen menginspirasi orang lain sih Kak Kalau boleh tau itu tentang apa novelnya gambarannya? Tentang romance atau? Enggak itu tentang perjalanan hidup aku Oh gitu Oke keren banget Iya iya Kenapa tuh tiba-tiba pengen bikin novel? Apakah tiba-tiba pengen aja gitu Atau ada sesuatu dari lubuk hati tuh yang Ayari bikin novel Kayak gitu Sebenernya aku kan sering baca novel juga ya Kak Aku baca-baca tentang buku-buku menginspirasi gitu Aku kayak oh iya nih orang kok bisa ya Menginspirasi orang lain lewat buku Berarti aku juga bisa, aku juga pengen kayak gitu Aku juga pengen punya media selain TikTok Untuk apa ya Untuk menginspirasi orang lain gitu Oke Salah satunya lewat tulisan Iya Oke dan itu novelnya dibuat sebelum Sebelum atau sesudah Fahri Didiak Masa ini? Sesudah Sesudah Didiak Masa Oh jadi pas lagi tahapan disitu Akhirnya terbit lah ya Rasa ingin menginspirasi kayak gitu ya Iya Karena Fahri sedang melawan kayak gitu Bukan melawan si NCETI ini Oke seandainya Novel itu udah jadi gitu ya Bayangin aja nih Tadi udah sungguh total Dan akhirnya novel itu udah jadi Udah diterbiti sama Gramedia bahkan Amin Nah itu Apa yang bahagia rasakan? Bahagia banget sih Bangga Bangga sama diri sendiri Sama diri sendiri Dan kira-kira Pendapat dari orang tua Keluarga Teman-teman Itu gimana terhadap Fahri? Orang tua dan keluarga sih Alhamdulillah support ya kak Tapi kalau teman ada beberapa Yang mungkin menjatuhkan Ada juga teman yang Emang beneran support Misalnya tuh teman-teman Yang menjatuhkan tadi Tiba-tiba Bulan depan nih Fahri udah terbit gitu kan Novelnya Dan mereka lihat kayak gitu Kira-kira Apa sih tanggapan mereka? Aku juga gak tau ya Mungkin mereka Bakal makin iri sama aku Makin iri Tapi melihat keberhasilan Fahri Mereka justru malu ya Karena sebelumnya udah menjatuhkan Kayak gitu kan Jadi Fahri Siap ya untuk Menginspirasi banyak orang Terus membuktikan gitu loh Kalau Fahri tuh bisa Kayak gitu Siap Siap Oke Terus Untuk meraih impian Fahri Menerbitkan novel itu Pengen diterbitin kan novelnya? Iya pengen Pengen Itu Fahri butuh support dari siapa? Dari lingkungan keluarga Lingkungan pertemanan Dan support seperti apa sih Fahri pengenin kayak gitu Apakah cuma Ayo Fahri semangat Apakah cuma sekedar itu Ucapan atau Yang gimana Yang Fahri pengen banget Sebenernya Ayo semangat itu juga udah Apa ya Menyemangati aku gitu Tapi mungkin butuh yang kayak Udah gak apa-apa Ayo Kalau misalnya gagal Jadi aku butuh ada orang Yang ketika aku gagal Mereka tuh tetep ada gitu Gak cuma pas aku seneng doang Mereka ada Tapi pas aku gagal Aku jatuh juga Mereka juga Tetep ada Aku pengen yang kayak gitu Pengen ada yang kayak gitu Tapi sejauh ini udah ada? Ada Ada Siapa? Temen aku juga Dan orang tua ya pastinya Oh iya pastinya ya Bunda ya Iya bunda Jadi Fahri tuh pengen banget Disupport dengan cara Seperti itu ya Ria Ya ucapan semangat itu Udah sangat berarti banget Pasti buat Fahri kan Tapi Fahri pengen lebih dari itu juga Alhamdulillah Allah udah kirimkan Sosok bunda Sosok temen Fahri ini Untuk Fahri gitu Supaya Fahri terus Ayo semangat Mau Fahri lagi seneng Mau Fahri lagi susah Mereka terus ada Fahri pengen seperti itu Iya Iya oke Nah pasti kan Tadi kan aku bilang ya di awal Dan aku juga baca chat Eh chat lagi apa Kolom komentar di tiktoknya Fahri gitu ya Banyak yang Homen kayak Iya aku juga merasakan seperti itu Gini 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 Segala macem gitu kan Berarti banyak di luar sana Yang mengalami anxiety ini gitu kan Iya Pesan apa nih Buat temen-temen yang masih berproses Menuju penyembuhan gitu Kira-kira pesan dari Fahri gimana? Semangat terus buat temen-temen semua Kalian gak pernah sendiri Kalian gak boleh berhenti sebelum Tuhan yang berhentiin Jadi kalian harus tetep Jaga pola makannya Jaga pola tidurnya Jaga pola pikirnya juga Biar kalian bisa cepat sembuh Oke Kira-kira ada tips gak nih dari Fahri Untuk temen-temen yang lagi berproses? Kurang-kurangin overthinking Kurang-kurangin begadang Dan Stay positive sih Begadang juga berpengaruh ya Ria? Iya Kurang tidur jadi dia Jadi otaknya gak bisa Memproses sel dengan baik gitu Memproduksi sel dengan baik Jadi buat temen-temen Dimanapun berada Yang merasa Apa ya Dirinya Terkena anxiety tuh ya Ya itu tadi tipsnya Jangan bergadang Kurang-kurangin overthinking Kalau bisa Setiap kehidupan Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Itu positive thinking Iya bener Iya bener banget ya Pokoknya Kurang-kurangin deh overthinking Supaya Kesehatan otak kita juga terjaga Iya bener Lebih ke arah situ Terus Ini boleh kepo gak? Boleh Kan kemarin aku juga ngeliat Tiktoknya Fahri Temen seperjuangan gitu kan Itu ada oksigen Terus ada yang apa sih Kayak gini nih Mas Gerita apa namanya Itu nebulizer Oh iya itu nebulizer Itu emang Fahri butuh itu Iya Untuk menyembuhkan anxiety ini Iya Karena kan aku tuh sering sesek banget ya kak ya Kalau udah sesek tuh kayak udah gak Gak bisa nafas gitu Jadi butuh oksigen Terus obat-obatnya juga tuh Iya obat-obatnya Temen seperjuangan ya Emang kalau abis mengkonsumsi obat Efeknya apakah Fahri langsung tenang Langsung tidur atau langsung Enggak Mengurangi aja sih kak Mengurangi intensitas kambuhnya Oh gitu Oke Iya iya Jadi Aduh Aduh nih Ini penasaran banget tadi apa ya Pengen nanya apa gitu Oh iya nih Ini mau Nanya-nanya lagi Yang mau kepo-kepo lagi Sama Fahri Awal Kena itu kan 6 bulan lalu ya Maksudnya Dari yang masa itu Pergi ke psikiater Iya Pergi ke psikiaternya tuh Kenawan sendiri Atau karena emang merasa Ada yang aneh nih sama diri gitu Atau Diajak orang tua Ada keanehan Aku sering cemas gitu Tanpa-sebab kenapa Terus kalo udah cemas tuh sampe sesek gitu Aku tuh kenapa Akhirnya aku bilang ke bunda Dan akhirnya bunda bilang Yaudah coba bawa ke psikiater Bukan dibawa ke dokter dulu? Enggak Ke psikiater Karena aku ngerasa ada yang aneh Dengan jiwaku Bukan dengan raga Polo visi memang normal Iya Sehat Oke 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 Oh iya Nah ini nih ya Kan aku juga ngeliat kemarin di tiktok itu Kamu ngebahas tentang Tolong jangan kami ini Jangan dibilang Caper Caper gitu Emang ada gitu Yang bilangnya caper Oh itu banyak kak Serius Iya banyak Yang bilang kayak caper loh Cari sensasi Cari views Cari apa Sampai segitunya Orang-orang Terus kalo misalnya lagi ada Ada orang yang ngomongin Apa Caper kayak gitu Itu gimana tuh Tanggapan cari sendiri Tanggapan aku sih Aku ketrigger Aku seringnya ketrigger Jadi aku jadi Kambuh gara-gara itu Tapi aku tenangin diri lagi Terus aku fokus ketujuan awal lagi Oh iya aku harus Bangkit nih Aku gak boleh kalah Sama kata-kata doang Ya bener Ya ampun Itu gimana sih rasanya Gitu ya perasanya Pas dibilangin caper Kayak gitu Langsung Langsung baper gak sih Gitu kayak Ya Allah nih orang Gak ngerti banget sih Keadaan gue Kayak gitu-gitu gak sih Iya kayak Awalnya sih kayak gitu ya Cuman lama-lama yaudahlah Biarin aja Emang namanya haters Pasti ada Karena di dalam hidup kita Kan ada yang pro dan kontra Iya sih bener banget Iya sih bener banget Jadi untuk anak-anak yang kontra itu Itu ya Bilangin kita caper Kayak gitu ya Sedih gak dikagitin Iya sedih sih Kak Gak tau perjuangan aku gitu Terus gimana tuh cara Cara Fari Bangkit dari kesedihan itu Pas lagi dibilangin caper Kayak gitu Aku baca-baca kalimat yang memotivasi aja Langsung gitu Langsung switch kayak gitu ya Oke itu tuh dibilangin capernya tuh lewat sosial media kah Atau secara langsung kayak gitu Sosial media Sosial media Ya ampun emang Hati-hati banget ya Sosial media itu memang Mungkin kita udah di Akhir pembicaraan kita nih Fahri ya Tapi boleh gak kasih Semangat gitu buat teman-teman yang lagi berjuang juga di luar sana Semangat buat teman-teman semua Kalian gak pernah sendirian Ingat ada Tuhan yang selalu ada di hati kalian Oke terima kasih banyak Buat teman-teman semua yang Terima kasih Yang lagi nonton Dan terima kasih juga buat Fahri Luar biasa banget perjuangannya Aku kepoin tiktoknya gitu ya Dan semoga ya Fahri segera sembuh total Dan novelnya kita doain bisa sama-sama Eh bisa segera terbit kayak gitu Dan jangan lupa untuk dibeli novelnya Nah kan Fahri nih Tiktoknya udah lumayan nih Mungkin teman-teman pengen Pengen tau tips-tips dari Fahri Lebih dalam lagi boleh Di follow tiktoknya apa namanya Ikan pari temanku Ikan pari temanku Ikan pari temanku Cari aja ya pokoknya harus di follow Dan di like sebanyak-banyaknya Oke Dan buat teman-teman semua Stay tune terus di teman curhat Jangan lupa di subscribe Di like dan di share ke teman-teman kalian Supaya semakin banyak orang yang menginspirasi Karena kita akan ada episode-episode selanjutnya Yang lebih menginspirasi lagi Dan gak kalah luar biasanya Oke terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa